Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas salah satu meme coin gitu ya Pastinya kalau kita bahas meme coin, itu cukup akan menjadi highly risky gitu ya Resikonya tinggi sekali, jadi pastinya disclaimer on and do your own research juga Karena ini bukan ajakan untuk jual atau membeli gitu ya Tapi kita akan coba bahas secara objektif juga Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran kira-kira meme-nya apa dan kenapa yang menarik Stay tuned, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya Oke, coba kita lihat untuk meme coin gitu ya Memang meme coin ini istilahnya, ini adalah naratif yang menurut saya juga akan selalu ada gitu ya Tapi memang ups and downs-nya cukup besar Dan memang kita kalau lihat secara meme coin sendiri in general Baru aja mereka mengalami beberapa meme coin yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu Ya misalnya kita lihat Pepe, ataupun Brett, atau beberapa meme coin-meme coin lain gitu Dan biasanya sebenarnya adalah setiap meme ini ada satu ekosistemnya gitu Jadi, oh misalnya kita bahas maga atau bong gitu ya Bong, ini kan bong ini adalah meme-nya di Solana, kira-kira seperti itu gitu Jadi, kenapa kita bahas mengenai yang kita bahas itu adalah Omnicat gitu ya Omnicat atau ininya Omni gitu ya, tickernya Kenapa? Karena dia adalah meme coin di jaringan layer 0 gitu ya Jadi ini yang pertama, kalau membuka website-nya bisa kelihatan Omni gitu ya The first ever Omni Chain Meme Coin gitu Dan memang kenapa berpas-pasan juga Karena layer 0 baru aja rilis, mereka punya eligibility gitu ya Kalau temen-temen mendapatkan airdrop 0 token atau ZRO tokennya gitu Jadi, ini untuk eligibility-nya Dan ini kita bisa lihat gitu ya, layer 0 lapse Ini mungkin cukup diantisipasi lah sama beberapa orang Mungkin airdropnya udah lama gitu ya This is the time dan mereka akan TGE atau token generation eventnya besok Pada saat 20 Juni Gitu, jadi temen-temen udah bisa lihat Makanya Omni mungkin sebagai meme coin di ekosistemnya layer 0 Bisa mendapatkan positive impact Tapi kita will see gitu ya Karena memang market kan kondisinya lagi ini nih Gak terlalu baik lah Istilahnya, ini kita di area 65 ribu Jadi, bisa diperhatikan dulu istilahnya untuk temen-temen Ya, dan mereka punya branding sama sebenarnya ya Di sini layer 0 intinya adalah Omnicain gitu ya Lalu mereka membuat meme coin Omnicap gitu Jadi ya, secara brandingnya tuh cukup sama gitu Tapi, kita review dulu untuk Omnicap sendiri gitu ya Yang pertama adalah market capnya itu cukup kecil gitu ya Kalau dari coin market cap ini, market capnya adalah 10 juta, 10,3 juta Jadi, kalau menurut saya sendiri 10,3 juta dolar market cap itu relatif kecil sekali Jadi, cukup beresiko besar lah istilahnya Jadi, kalau misalnya beli di sini Anggapnya duitnya udah hilang gitu Siapa tahu naik, siapa tahu turun gitu ya Tapi, ya tadi kita akan lihat lah Karena, kalau kita lihat ya Di totalnya dia, ini dia mengalami penurunan sekitar 93% Gitu, jadi istilahnya dia mau turun sampai berapa lagi gitu Karena, udah turun 93% dari all time high-nya Gitu, jadi ini pada saat naratifnya lagi launch gitu ya Cukup naik gitu ya Lalu, mulai mengalami penurunan Karena, kalau saya rasa Karena, ini layer 0 ya Layer 0 kan, belum ada tokennya juga Jadi, orang-orang nggak terlalu perhatikan gitu Mungkin, akan berubah secara sentimen After, 0 token launch Plus, mungkin pada saat market start to recover lagi gitu Kita lihat juga di sini Total suplanya dia ada sekitar 45 miliar omni Ya, 45 miliar omni Ya, memang meme coin itu relatif kan Rata-rata suplanya besar gitu Ini udah initial meme coin gitu Tapi, entah kenapa Cukup, ini ya Total suplanya cukup weird number Unik lah, total suplanya gitu 45 miliar gitu Oke Nah, kita coba lihat secara Dia punya website ya Omni Nah, ini beberapa statistiknya ya Untuk 10 juta market cap Mereka mempunyai 42 ribu holders Jadi, sebenarnya menurut saya Secara number of holders ini cukup besar Gitu ya Secara untuk number of holdersnya Mungkin, lebih banyak orang-orang Yang trading Omnicat di DEX Tapi, untungnya Omnicat ini udah available juga Bukan cuma di decentralized exchange Tapi, di checks juga Ini, teman-teman bisa lihat ya Ini kan DEX, tradium SusiSwap, Uniswap Tapi, udah bisa trade di Misalnya, Bybit Maxi Atau nggak, Bybit Jet Gitu Kalau belum ada account di sini Cek aja di link di deskripsi Gitu ya Karena, pastinya ada Referral link lah Kalau teman-teman mau ya Nah, jadi sekarang 42 ribu Menurut saya udah Ya udah lumayan lah Gitu ya Bahkan, cukup-cukup besar Untuk 42 ribu holders ini Hopefully, bisa nyentuh 50 ribu holders Soon enough Tapi, ini saya tadi lagi scrolling Ternyata, salah satu yang paling besar Itu sebenarnya base Gitu ya Ini, holder space-nya ini Hampir 12 ribu Teman-teman Kalau kita Arbitrum, berapa? 40 ribu Jadi, memang Mimcom-nya kembali lagi Dia juga ada di base network Gitu Dan ini udah aktif Di 8 chains Karena kan dia adalah Misalnya, omni-mim Gitu ya Di beberapa network juga Jadi, ada Ethereum Arbitrum Smart chain Binance ya Ada Kanto Ada Polygon Ada Blast Ada base network Ada Solana Jadi Berapa nih? 8 Gitu ya 8 Ini beberapa deks Yang teman-teman mau lihat Kalau Kalau mau lihat detail gitu ya Mungkin kalau untuk Solana Di Jupiter Ataupun di Radium Overall sebenarnya dia Secara Ya, Mimcoin Gak terlalu banyak Gak terlalu bertele-tele sih Sebenarnya ya Tapi ini kalau teman-teman Misalnya mau Trading di deks Udah langsung bisa Bridging omni teman-teman Ke beberapa chain Gitu Jadi, untuk Tingkatin transaksi Misalnya teman-teman Airdrop Blast Gitu ya Ya, mungkin bisa melakukan Bridging seperti ini Gitu Jadi, bisa dapat Gold tambahan Gitu Ini namanya terminal Lalu Ini dia punya ekosistem Tapi ini tadi saya cek Dia punya Twitter Gitu ya Kemungkinan besar yang paling Akan launch Itu sebenarnya NFT Ya, karena Kalau teman-teman lihat disini Dia bilang ya Zero checker today Ya, hari ini kan ada Zero nih Zero token eligibility-nya Untuk di cek Next-nya adalah Zero TGE On Kamis Hari Kamis Lalu nanti dia akan Launch Oh, NFT collection-nya dia Gitu NFT collection-nya Tanggal 24 Juni Gitu Jadi, the project Masih terus updating Jadi, ya kita lihat lah Nah, coba kita lihat Sekilas untuk Teknikalnya Gitu ya Tapi, ini relatif meme count Jadi, saya lagi lihat juga Misalnya PP PP teman-teman Ya, PP kita lihat nih Misalnya Pada saat dia listing Gak langsung naik gitu Biasanya turun dulu Ya Konsolidasi ini Konsolidasi nya lama nih Ya Dari bulan Mei 2023 Sampai Januari 2024 Gak naik-naik ya Kayak gini aja sideways gitu Baru tiba-tiba boom Itu naiknya cukup Tinggi Ya, ini namanya kita Kalau misalnya Tending meme coin Seperti ini gitu ya High risk-high reward gitu Jadi, makanya Bukan all in seluruh Di meme coin Tapi ya Kalau mau ada porusi Kecil Gak apa-apa Nah, kalau kita lihat Omni Ya, tikernya itu Omnicat Kalau di Bybit Ini Kira-kira Masih early Stagenya lah Gitu ya Dimana dia baru Launch gitu ya Lalu Konsolidasi disini Sempat naik gitu ya Februari Terus konsolidasi lagi disini Ya, jadi belum ada Press action yang meaningful Kalau menurut saya Gitu Bisa meme coin Tiba-tiba Lihatnya dia kayak gini Baru dia launch Naik ke atas Gitu Jadi ya Perhatikan aja Watch listin dulu aja Teman-teman Mungkin nanti kalau Kalau misalnya market Ada sedikit deep lagi Teman-teman Tertalik Boleh juga Gitu ya Tapi invest What you can lose Kalau disini Gitu Karena memang High risk High reward Jadi mungkin Kira-kira ini aja Untuk sekedar update Salah satu meme coin Ya, mungkin Kalau teman-teman suka Kita update Kecil seperti ini Short update Kita bisa Kita bisa Lakukan ini Lebih banyak juga Gitu ya Dan sekali lagi Thank you semua For watching And see you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye